Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki aib Nabi SAW mengingatkan Terkait tentang hubungan suami istri Janganlah seorang mu'min, seorang suami Membenci istrinya Karena jika dia tidak menyukai satu perilaku Maka ada banyak akhlak yang lainnya yang dia suka Karena kalau tidak suka dari awalnya Tidak bakal jadi suami istri Pasti ada yang menyebabkan daya tadi Kenapa sampai terjadi pernikahan Ini yang diingat Saya pernah ditanya dalam salah satu kajian Oleh salah seorang akhwat Saya sudah ilfil dengan suami saya Kenapa ilfil? Padahal suami saya sudah menjalankan semua sunnah-sunnah Masya Allah Salat 5 waktu di masjid Salat malamnya gak pernah putus Selain kemisnya gak pernah putus Satu masalahnya Ngerokok Sampai membuat ilfil Saya bilang ya ukti Bersyukurlah kepada Allah SWT Yang telah memiliki suami yang seperti ini Satu memang ini aib Kekurangan Cacat Ini kesalahan Bukan satu yang baik Ini kesalahan Tapi jangan sampai karena kesalahan ini Menghilangkan yang besar tadi Ya Sudah memiliki seorang suami yang baik Ya Sudah memiliki seorang suami yang baik Sudah memiliki seorang suami yang baik Sudah memiliki seorang suami yang baik